Bagaimana strategi kita berinvestasi di pasar saham di tahun 2021? Apakah market akan turun atau market akan naik? Kapan waktu yang tepat untuk melakukan investasi? Investasi saat ini atau investasi di tahun depan? Semua akan kita jawab di video ini. Sebelum video ini dimulai, saya mau mengajak kalian smart traders untuk like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai video yang saya sampaikan. Dan juga berlangganan di channel ini dengan cara subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Jadi apa overview dan strategi untuk investasi di pasar saham Amerika di tahun 2021? Seperti yang kita ketahui, pasar saham Amerika selalu mengalami kenaikan rata-rata 10% setiap tahunnya selama 100 tahun. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, pasar saham Amerika tetap mengalami kenaikan di tahun lalu. Walaupun dunia sedang mengalami krisis pandemi dan banyak sekali negara yang mengalami performance yang minus. Banyak negara yang mengalami penurunan di pasar saham, termasuk pasar saham di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, S&P 500 naik 15% dan Nasdaq naik 47% dalam setahun. Nasdaq juga didominasi oleh saham gabungan dari saham-saham perusahaan teknologi yang juga dijuluki sebagai saham penangkal pandemi. Kenaikan rata-rata perusahaan teknologi ini naik di atas 45% di tahun lalu. Jika kita bandingkan dengan saham gabungan di Indonesia, IHSG mengalami minus 4,5%. Jadi ekspektasi saya, market tetap akan positif return di tahun ini untuk pasar saham Amerika. Tapi mungkin returnnya tidak setinggi di tahun lalu, karena market naik terlalu tinggi di tahun 2019 dan di tahun 2020. Jadi seperti yang saya katakan, bila long term atau jangka panjang, return dari market sebanyak 10%. Kita bisa lihat di tahun lalu, return sangat fantastis. Dan tahun 2019, return sebanyak 28%. Di tahun ini, probabilitas yang tinggi untuk kembali ke moving average atau market akan terkoneksi dan siap-siap untuk membeli saham yang sedang terdiscord. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah saat ini saya memegang atau membeli saham? Jawabannya tentu saja saya masih membeli saham, karena masih banyak saham yang secara fundamental masih under branding. Seperti Facebook, Amazon, dan Microsoft. Saya akan perlahan-lahan membeli saham ini lebih banyak lagi. Atau akumulasi saham-saham ini, karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang bagus dan harga masih tidak terlalu mahal. Lalu kalian tanyakan kapan waktu yang tepat untuk melakukan investasi. Kenapa kalian wajib untuk melakukan investasi sekarang? Ada beberapa alasan kenapa kalian harus investasi saat ini. Alasan yang pertama adalah investasi membutuhkan waktu yang panjang. Jadi semakin cepat Anda memulai, maka akan semakin bagus. Jika kalian investasi 1 juta setiap minggunya, dengan kenaikan indeks rata-rata katakanlah 8% setiap tahunnya di pasar Amerika, maka kalian akan mendapatkan 15 miliar dalam waktu 40 tahun. Apakah dengan saving 1 juta seminggu, apakah terlalu sulit untuk dilakukan? Mulai saat ini, sisihkanlah 1 juta per minggu untuk kalian investasikan. Zaman ini untuk melakukan investasi sangatlah mudah, kalau kita banding dengan zaman dahulu. Semudah kita membuka rekening sekuritas secara online dan sudah bisa langsung melakukan investasi. Semua bisa dilakukan secara online. Kalian bisa investasi di saham-saham dengan business yang berdunia, seperti Google, Amazon, Facebook, dan Alibaba. Bahkan jika kalian ke bulan, kalian tinggal copy trade atau duplikasi salah satu trader profesional. Alasan selanjutnya kenapa kita investasi di saat ini, karena kita tidak bisa mendebak kapan market akan turun atau naik. Ketika pandemi, semua investor mendebak market akan unglot. Tapi apa yang terjadi? Malah market naik. Investasi adalah permainan jangka panjang. Seperti yang saya katakan di awal video, market mengalami kenaikan rata-rata 10% setiap tahunnya. Kenaikan ini sudah konsisten selama 100 tahun di pasar sama Amerika. Tentu grafik market akan naik dan turun, tapi jika kita taruh jangka panjang, selalu mengalami kenaikan. Ketika kalian menunda investasi kalian di bulan depan atau tahun depan, dan kalian melihat agar market sedang naik, kalian menunda investasi kalian karena mahal, lalu terus menundaannya, dan akhirnya kalian batal untuk melakukan investasi. Begitu juga sebaliknya. Ketika kalian mendebak market akan turun di bulan depan, malahan terjadi sebaliknya. Dan kalian menyesal kenapa tidak investasi di bulan awal. Tetapi anda yang menonton video ini belumlah telat, karena kalau kalian menonton video ini di usia 20 tahun, artinya kalian memiliki waktu 40 tahun untuk melakukan investasi. Saya sangat merekomendasikan kalian untuk serius melakukan investasi jangka panjang. Setiap minggu kalian menyisikan 1 juta untuk diinvestasikan, dan ingatlah, ini untuk kebaikan kalian. Kalian bisa menikmati hasil yang kalian tanam ketika kalian pensiun. Usia 20 tahun sampai 30 tahun adalah saat yang paling bagus untuk melakukan investasi. Semakin lama kalian menunggu, maka semakin sedikit kalian akan simpan ketika kalian pensiun. Jadi waktu yang tepat untuk melakukan investasi adalah sekarang. Karena kekayaan itu dibangun dengan jangka panjang. Investasi selama 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Yang paling menakutkan adalah ketika kita pensiun, kita tidak memiliki savings. Jadi ada 2 hal yang bisa kita lakukan di tahun ini. Tetaplah investasi di pasar modal di tahun ini, dan investasi di saham yang undervalued secara segi fundamental untuk mengurangi resiko ketika market terkoreksi. Kalian bisa menambah atau mengakumpulasi posisi kalian di saham perusahaan dengan misi yang bagus ketika market terkoreksi. Jadi setelah menonton video ini, segera buka akun sekuritas gratis dengan link di kolom deskripsi. Untuk bantuan membuka sekuritas, bisa langsung WhatsApp di kolom deskripsi.